Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Gumbokarno Audio Untuk kali ini saya akan mereview kembali Cara main 2W Dengan menggunakan 1 power 2 channel Menggunakan aksesoris equalizer 2 channel plus subwoofer Jadi untuk equalizer saya menggunakan dpx 215 plus subwoofer Untuk main 2 channel saya hanya menggunakan channel A dari equalizer ini Channel A dan untuk channel B tidak saya gunakan Karena saya menggunakan fitur subwoofer Saya menggunakan fitur subwoofer dari equalizer ini Dimana nantinya untuk channel A Saya gunakan untuk mid-high Yang terhubung ke channel A atau channel 1 dari equalizer ini Dan untuk channel B dari power Saya langsung hubungkan ke bagian subwoofer dari equalizer ini Oke bagaimana cara penyambungannya Perhatikan baik-baik Kan saya balik dulu biar lebih jelas Ini input channel 1 Ini output channel 1 Ini input channel 2 Ini output channel 2 Lalu disini ada fitur subwoofer nya Output subwoofer disini Untuk pemasangannya saya hanya menggunakan satu channel Dan subwoofer Ini channel 1 Yang saya gunakan sebagai mid-high Dan subwoofer ya Untuk channel 2 tidak saya pasang Perhatikan Ini adalah kabel dari HP Ini kabel dari HP Ini kabel dari HP Akan saya masukkan satu saja Yakni ke channel 1 Dari equalizer Oke Satu saja ya Dari HP bisa kita pasang satu saja Karena channel 2 tidak kita pakai Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Output dari channel 1 Saya pasang Output dari channel 1 Ya ini kabelnya Saya masukkan ke Channel 1 power Ya channel 1 dari power Lalu Untuk yang subwoofer Ini Oke Cabut biar enak Ini yang untuk subwoofer Saya masukkan disini Lalu saya hubungkan ke Power channel B Atau channel 2 Oke Untuk pengkabelannya Hanya seperti ini Ya Ingat Channel 2 tidak dipasang Karena tidak terpakai Ya Karena hanya memakai Satu Power Dua channel Lalu untuk Speaker 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 saya menggunakan 2 x 15 in Sebagai subwoofer Ini saya paralel ya Saya paralel Jadi main 4 ohm Jadi main 4 ohm Nanti saya fungsikan Sebagai Subwoofer Lalu untuk Mid-hide Mid-hide Nah itu yang di atas itu ya Ada 2 Saya hanya menggunakan Satu Yang di bawah Yang atas tidak saya pakai Ya Ini nanti sebagai Mid-hide Dan saya hubungkan Ini adalah kabel Untuk subwoofer Ya Untuk subwoofer Saya masukkan ke channel B Lalu ini Untuk Mid-hide Saya masukkan ke channel A Oke Jadi penyambungannya Seperti itu ya Untuk pengaturan Subwoofer Untuk pengaturan Subwoofer Ada disini ya Jadi tidak ikut Di depan Disini Ini ada 2 Potensio Yakni untuk Volume subwoofer Dan Frekuensi Disini ada On-Off Low-Cut Ya Low-Cut ini ya Jadi ini pengaturan Untuk subwoofer Disini Tidak ikut Bagian depan Oke Saya balik dulu Kita coba Dengan musik Oke Saya nyalakan untuk Equalizer nya Untuk equalizer ini Tidak ada Saklar On-Off Jadi Begitu Kita tancapkan Kabel power nya Dia langsung On Langsung menyala Ya Saya Nyalakan untuk power nya Oke Power sudah menyala Untuk musik Untuk musik Saya menggunakan Dari Kipli BDL Dan saya play Ya Sudah play Untuk channel A Tadi saya gunakan Untuk mid-hike Saya angkat Untuk mid-hike nya dulu Tidak waham Tidak waham Oke, saya kecilkan untuk mid-height nya. Saya angkat untuk channel B. Channel B untuk subwoofer. Untuk subwoofer, dengarkan menggunakan headset. Karena mungkin langsung dari HP tidak akan terdengar. Oke, saya kecilkan. Mohon maaf, ini agak krok-krok. Oke, bisa didengarkan untuk mid-height nya pedes di telinga ya. Untuk subwoofer nya empuk. Akan saya angkat dua-duanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oke, saya kecilkan. Saya kecilkan sebentar. Untuk equalizer nya, perhatikan. Ini saya setting seperti ini. Jadi dari sini, naik-naik. naik-naik di sini ya jadi seperti ini mungkin terlalu pedas bisa kita atur lagi ya mungkin terlalu trik-trik pedas di telinga bisa kita atur lagi ya jadi kita sesuaikan saja Bagaimana enaknya ya jadi seperti itu Oke kita dengarkan lagi lagunya hai 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 ini adalah volume-volume dari equalizer ini dan ini tidak pengaruh ke subwoofer ingat volume ini ini tidak pengaruh ke subwoofer karena subwoofer mempunyai volume sendiri ya welcome to the 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!